Halo Talavers! Jalan-jalan ke Universal Studios, foto-foto depan patung Merlion, dan nginep di Marina Bay Sands, rasanya amaze banget. Kayaknya negara ini udah perfect banget deh. Iya-iya, emang banyak banget orang kita yang demen dan kesengsem sama negara tetangga kita satu ini. Namun, meski banyak yang silau sama gemerlap dan riuhnya Singapura, ada satu hal yang harus kita syukuri sebagai rakyat Indonesia. Apaan sih? Yap, seratus buat kamu! Di Singapura sana, punya mobil butuh effort berkali-kali lipat lebih banyak dibanding di sini. Kesulitan paling besar itu datang dari nominal yang harus dibayarkan untuk membeli sebuah mobil. Sebagian orang justru bertanya-tanya soal alasan ini. Secara soal tak geografis, Indonesia dan Singapura cuma terpaut sepelemparan batu. Kok bisa harga mobilnya beda 2-3 kali lipat? Alasannya ada macam-macam. Pertama, puluhan tahun lamanya negara ini berdiri, mereka belum sama sekali memiliki pabrik mobil di wilayahnya sendiri. Jadi, kalau ada yang pengen punya mobil di Singapura, pasti para dealer harus impor dulu unitnya dari negara lain. Eits, tapi bukan berarti Singapura nggak bakal punya mobil sendiri yang dirakit lokal. Soalnya, ada beberapa manufaktur yang udah ngelirik negara di ujung semenanjung Malaya ini. Nyinggung soal dealer, populasi distributor kendaraan ini juga lebih sedikit dibanding yang kita bayangin. Dalihnya jelas, rendahnya minat publik dalam membeli mobil tentu berlawanan sama orientasi profit mereka. Masuk akal kan? Masa mau jualan di pasar yang sepi? Tapi, masalahnya nggak di situ aja. Soalnya, meskipun alasan-alasan tadi dikumpulin, itu belum cukup buat bikin harga mobil di sana jauh lebih mahal. Loh, jadi apa dong? Nah, ini dia tersangka utamanya. Karena wilayah daratan mereka termasuk jalan raya yang bisa dilalui sama kendaraan cuma seuprit, Tentu, pemerintah sana harus memutar otak tentang gimana biar jalan-jalan tersebut nggak disesaki sama kendaraan pribadi dan terjadi macet yang mengerikan. Salah satu metodenya adalah menekan daya beli masyarakat terhadap kendaraan pribadi khususnya mobil dengan cara menarik pajak dengan jumlah yang besar. Udah nilainya gede, eh berlapis-lapis pula. Kalau di Indonesia, kita cuma perlu mikirin satu kali pajak bea balik nama dan bayar pajak tahunan tiap tahun. Di negara yang merdeka pada tanggal 19 Agustus 1965 ini, paling nggak ada delapan jenis pajak yang siap bikin keliing para pemilik mobil di sana. Sebelum delapan jenis pajak itu dihitung dan dibebankan ke pemilik, biasanya bea cukai bakal merilis yang namanya OMV atau Open Market Value. Nilai OMV ini adalah nilai dasar atau tolak ukur harga sebuah mobil baru yang mempertimbangkan pengiriman, asuransi, dan semua biaya lain ditambah dengan harga mobil itu sendiri. Setelah ditentukan, 20% nilai OMV tadi bakal dijadiin pajak cukai. Sampai di sini mungkin masih rada masuk akal. Tapi setelah pajak cukai, mobil yang bakal dijual juga dikenai Good Service & Tax yang nilainya 7% dari OMV. Seperti di negara-negara lain pada umumnya, mobil yang kelak dijajakan di Singapura juga dikenai biaya registrasi mobil baru sebesar 220 dolar Singapura atau sekitar 2,3 juta rupiah. Udah, wah masih ada dong. Pemerintah setempat juga memberlakukan sistem pajak berdasarkan kadar emisi yang dikeluarkan kendaraan tersebut. Lepas dari urusan emisi, para calon pemilik mobil juga bakal dihadapkan dengan urusan sertifikat kepemilikan atau Certificate of Entitlement. Besarannya tergantung sama situasi saat itu. Loh, kok ada aturan yang likuid macam di negeri Wakanda? Oh tenang, pemerintah sana nggak standar ganda kok. Jadi gini, sertifikat ini punya semacam kuota yang terbatas setiap bulannya. Karena itu, Land Transport Authority mereka menerapkan sistem bidding atau lelang sertifikat ini. Tujuannya, ya biar orang nggak rebutan dan cuan negaranya makin meningkat. Kalaupun kalah, si calon pemilik mobil baru masih bisa kok buat daftar di bulan-bulan berikutnya. Makanya, besaran pajak ini tentatif atau nggak tentu. Yang jelas, pasti mahal banget. Di luar itu, calon pemilik masih harus membayar additional registration fee yang nominalnya bukan main. Besaran yang ditetapkan variatif tergantung nilai OMV mobil tersebut. Mulai dari 100 hingga 180 persen. Kokil! Itu baru yang dibayar sekali. Belum yang dibayar periodik seperti pajak jalanan yang dibayar 6 atau 12 bulan sekali. Mungkin kamu pikir pajak jalanan itu udah bikin beres semuanya. Nyatanya sih, nggak gitu. Di Singapura sana juga ada beberapa jalan tertentu yang berbayar. Memang sih, nggak semua. Tapi tau kan, luas wilayah segini, ya mau kemana sih? Paling nggak, baliknya ya kesitu lagi, kesitu lagi. Tarifnya pun fluktuatif berdasarkan kondisi lalu lintas real time. Kerennya sih, kalau terjadi apa-apa yang nggak dingin kan, mobil dan si pemilik dijamin bakal tetap aman dan terlindungi. Bukan, ini bukan soal servis dari jalan berbayar tadi, melainkan cover dari asuransi yang dipegang pemilik mobil. Iya, asuransi adalah salah satu hal wajib yang dimiliki sebelum memboyong mobil ke garasi di Singapura. Semuanya tampak ribet dan nyusahin bahkan sebelum ngebeli mobilnya. Tapi gimana pas udah beli dan akhirnya dipakai kemana-mana? Pasti enjoy banget kan? Mengingat jalan di negeri yang dipimpin oleh Perdana Menteri Lee Sien Long ini jarang banget macet. Hei, siapa bilang enak? Belum aja mampir ke SPBU dan shock ngeliat harganya yang dua kali lipat dibanding negara tetangga bahkan untuk jenis BBM yang sama. Uniknya, biar warga nggak nyebrang ke Malaysia cuma buat isi bensin doang, pemerintah mewajibkan setiap kendaraan yang meninggalkan perbatasan untuk mengisi BBM minimal 3 per 4 tangkinya. Gokil sih aturannya. Sampai di titik ini, anggap aja si calon pemilik mobil beneran sanggup buat memenuhi seluruh biaya-biaya tadi. Tapi ternyata ada juga aturan non-material yang bisa jadi deal breaker buat siapapun yang niat beli mobil di sana. Iya, mobil di Singapura nggak boleh keluar sembarangan hari. Ada tiga jenis operasional mobil yang ditetapkan pemerintah sana. Normal car, off-peak car, dan weekend car. Normal car boleh keluar tiap hari, tapi punya pajak yang jauh lebih mahal. Off-peak car, seperti namanya, cuma boleh keluar selain jam sibuk yang terjadi di rentang jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Terakhir, ada weekend car yang cuma boleh keluar pas akhir pekan. Pelanggaran atas aturan ini bisa dikenai denda 100 jutaan rupiah lho. Oke, anggaplah si calon pembeli ini udah mikirin semua konsekuensi di atas dan nganggep punya kendaraan pribadi itu adalah pemenuhan kebutuhan yang bisa kepake 25 hingga 30 tahun ke depan. Hehehe, sayangnya itu mimpi indah di siang bolong. Soalnya mobil di sana dibatesin cuma sampai berumur 10 tahun. Ya, boleh sih lebih dari itu, tapi harus perpanjang sertifikat kepemilikan lagi. Yang mana kalau secara rasional, bakal jauh lebih mahal dibanding harga mobilnya sendiri kalau udah berumur. Anyway, meski gencar buat menahan laju pertumbuhan kendaraan pribadi, pemerintah Singapura jauh lebih getol buat ngurusin transportasi publiknya biar orang bisa bepergian dengan nyaman. Hasilnya, jalan di sana jarang banget macet.